Pemerintah Kota Sukabumi berlakukan pembatasan sosial bersekala besar di Jalan Protokol Kota Sukabumi, untuk tokoan dan juga pasar tradisional. Untuk PSBB di Jalan Protokol, pengendara sepeda motor harus satu domisili. Angkutan umum tidak lebih dari enam orang dan jika melebihi akan diberikan sanksi diturunkan oleh petugas. Sedangkan untuk toko dan pusat perbelanjaan diberlakukan dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore, dan untuk toko sembako dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 20 malam, terkecuali pasar tradisional yang tetap mengikuti protokol kesehatan. Sejak dilakukannya penerapan PSBB, sejumlah kendaraan roda 2 yang berboncengan dihentikan, petugas gabungan untuk dilakukan pemeriksaan identitas. Tidak hanya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, penumpangnya diperiksa guna mengutus mata rantai wabah virus COVID-19 di Kota Sukabumi. Menurut Ketua Gugus Tugas, Ketua Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan, penerapan PSBB saat ini masih banyak ketemukan warga yang tidak mengetahui informasi tentang adanya penerapan PSBB, sehingga masih terlihat keramaian. Meski demikian, petugas masih terus melakukan sosialisasi PSBB agar pergerakan masyarakat bisa berkurang, dan aktivitas yang tidak sangat diperlukan dilaksanakan di rumah, kediamannya masing-masing. Fokusnya kita ingin memecah keramaian yang ada di pusat kota, khususnya di kawasan perdagangan jalur Ahmad Diani. Makanya beberapa hal yang dilakukan, tidak boleh larangkan untuk tidak boleh parkir, supaya terjadi pengurangan kepadatan. Kemudian hari ini kami dengan Polres juga sedang melakukan analisa hasil kondisi yang terjadi di lapangan sampai saat ini. Pengalihan arus di beberapa ruas jalan dilakukan, pengalihan arus. Dan hari ini juga barusan diskusi kita, tampaknya kita juga akan kembali melakukan tekayasa arus di beberapa titik, khususnya di Ahmad Diani ini, untuk semakin mengurangi. Pak, tadi kan ada beberapa masyarakat yang katanya belum mengetahui adanya PSBB di kota Sukabumi, dan mereka bingung juga, peraturan seperti apa sih yang diperlakukan. Sebenarnya seperti apa sih, Pak PSBB yang di kota Sukabumi diterapkan, Pak? Pertama, PSBB yang kami lakukan adalah intinya bagaimana terjadi pengurangan pergerakan masyarakat, khususnya di titik-titik, di lokasi yang kita anggap sangat rawat. Sosialisasi sudah dilakukan, bahkan di kawasan ini dan beberapa kawasan lain, sudah sejak satu pekan yang lalu kita lakukan. Mungkin saja ada warga masyarakat yang memang belum mendapatkan informasi itu. Tetapi insya Allah secara bertahap, selama 14 hari ini, terus akan kita informasikan kepada seluruh warga masyarakat. Apa kegiatan ibadah di bulan kawasan di PSBB ini dilarang? Kegiatan ibadah selama PSBB ini dilaksanakan di rumah masing-masing. Berarti dilarang untuk alam kawasan? Kami meminta supaya tidak dilaksanakan di tempat ibadah. Yang diperkenankan buka itu hanya boleh sampai jam 3, kemudian bahan pokok penting itu hanya sampai jam 20. Yang di pasar ini? Yang di pasar ini hanya sampai jam 16. Jam 16 berarti sudah tutup? Jam 4 surit harus sudah tutup. Pengawasannya sendiri untuk pasar? Semuanya terlibat. Apakah pemerintah daerah, Polres, BNI, semuanya terlibat? Sampai kalau ini dilakukan pengawasan? Sanksi nanti ada teguran-teguran yang kami sampaikan, tetapi kita sampaikan dengan tetap mendepankan nilai-nilai yang sama. Kami berharap warga masyarakat sama-sama kita mendukung proses pelaksanaan PSBB ini. PSBB dilakukan dalam rangka untuk mengutus mata rantai COVID-19 di Kota Sukabumi. Jadi semakin cepat kita mampu mempercepat ini semua, semakin cepat kota kita mulai.